Halo, saya Feby Ayuda Mayanti, kembali lagi di acara seputar Binadharma. Kali ini saya sedang berada di acara top industry expert speaking at our event, di mana acara ini berlangsung di lantai 6 aula Universitas Binadharma. Untuk acara ini sendiri diikuti oleh kurang lebih 150 mahasiswa Binadharma yang terdiri dari 4 narasumber utamanya, yaitu ada Jonathan Liandi, Ricky Sonjaya, Ervan Sugiono, dan Gatra Rona. Di mana 4 narasumber kita ini merupakan salah satu Evo Brand Ambassador, Direktur Operasional yang on top, dan event and partnership dari GNT Express. Menurut saya ini acara yang menarik. Kita tahu bahwa industri kreatif itu akan menjadi industri yang akan sangat berperan di masa depan, di mana kreativitas dan inovasi itu akan menjadi barang atau mainan yang akan banyak dikejar oleh anak-anak muda. Jadi memang saat ini anak-anak muda itu harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan hal-hal baru. Jadi sesuatu yang baru itu memang menjadi mainan yang cukup menarik. Kalau hanya melakukan hal-hal yang sama seperti yang biasa-biasa itu sudah biasa. Jadi kita memang harus, apa ya istilahnya, anti-mainstream dan be different, harus beda, harus unik. Jadi industri kreatif ini saya yakin akan menjadi industri yang akan sangat berkembang ke depan. Alhamdulillah kalau saya lihat anak-anak kita, mahasiswa kita itu bagian dari industri kreatif itu. Misalnya tadi ada salah satu gamers yang hadir di sini, mereka ternyata sudah kenal. Artinya kalau mereka sudah kenal, artinya mereka kan sudah tahu tentang yang akan dikenalkan oleh EVOS. Harapan saya anak-anak atau lulusan dari Universitas Bina Dharma memang harus menjadi job creator. Jadi mereka sudah terbiasa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi bukan lagi anak-anak atau lulusan yang job seeker berusaha mencari kerja untuk menjadi. Kalau kita berbicara tentang empat kuadran, sebagai pencipta kerja itu ada pada kuadran ketiga. Kalau hanya pencari kerja ada di kuadran satu. Jadi saya akan sangat bangga kalau lulusan Bina Dharma itu lompat, menjadi quantum leap langsung lompat ke kuadran ketiga. Tidak perlu lagi masuk kuadran satu sebagai pekerja, jadi pencipta kerja. Itu harapan saya. Saya ingin tambahkan, tadi kalau disampaikan tadi kita dengar bahwa contohnya Atta Halilintar. Memang tidak semua akan menjadi Atta Halilintar dengan income 22 miliar per bulan. Tapi pasti ada yang middlenya kan, 100 juta apa nggak bangga kita? Misalnya bisa menjadi selebgram atau youtuber dengan subscriber dengan jumlah yang cukup banyak. Atau kalau kita memang ahli di bidang game atau gamers, menjadi gamers. Gamers itu tadi ada yang dapat hadiah 40 miliar, apa nggak anak-anak kita apa nggak bangga itu? Kalau menurut saya open mind, jadi buka wawasan. Di industri 4.0 ini banyak sekali peluang-peluang lapangan kerja yang dulu memang belum pernah ada. Mungkin kalau dulu anak-anak kita mau menjadi insinyur, mau menjadi dokter. Sekarang anak-anak kita kalau ditanya mau menjadi apa, mereka mau menjadi youtuber. Jadi memang cita-citanya sudah sedikit berubah di era industri 4.0. Kalau dari kenapa memilih Binda Dharma sih sebenarnya itu sudah diskusi juga dari tim kami. Dan kami pun memutuskan untuk pilih Binda Dharma karena emang dari segi potensi dan dari kayak antusiasmenya banyak juga emang yang tertarik akan industri ini gitu. Karena kita bisa lihat dari banyak yang main game juga, game yang emang mengarah ke esport dan juga kayak dari ibarat banyak talenta muda juga gitu loh. Jadi kami berharap dari sharing tentang industri 4.0 ini bisa memberikan manfaat banget lah buat teman-teman semuanya. Acara ini sih seru banget dari respon mahasiswa juga benar-benar kayak mereka dengerin, mereka juga kelihatan banget dari ekspresinya itu mereka tertarik akan sharing-sharing dari kita semua gitu. Jadi emang kita pun sharingnya juga semangat. Antusiasmenya sih mantap nih an. Harapan kami sih untuk acara ini, semoga acara ini tuh bukan cuma sekedar lewat doang gitu. Tapi bisa menjadi sebuah manfaat, sebuah pencerahan bagi mahasiswa yang emang mereka passionnya tuh di bidang ini, tapi mereka kayak masih mengalami jalan buntu gitu. Jadi mereka bisa mencari arah dan tujuan mereka dan bisa mencari passion mereka sehingga mereka bisa lebih fokus untuk masa depan mereka. Ya, itu aja. Jadi event yang berlangsung di belakang saya ini tepatnya mengangkat satu tema dari WHIM Talk yang bicara tentang kreatif industri 4.0. Nah, jadi acara ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Binadharma yang mau gabung dan mau mengupgrade level skill-nya tentang kreatifitas di revolusi industri 4.0. Dan salah satu agenda yang unik dari acara kali ini, ya ini ada agenda fun match dari Mobile Legends dengan pro player dari Evo Brand Ambassador. Sekian dari Febi Aida Mayanti beserta kru yang bertugas pamit menur diri. Sampai jumpa.